game kali ini terjadi di Uni Soviet tahun 1950 antara Rashid Nesmedinov berhadapan dengan Mikhail Petrovik Kamisov partai catur ini diawali dengan pertahanan karokan dengan variasi serangan dua kuda kuda G hitam ke F6 Rashid Nesmedinov kemudian memajukan pion E5 kuda hitam bergerak ke E4 kuda C putih ke E2 kemudian langkah menteri hitam ke P6 langsung mengancam sekakmat di petak F2 Nesmedinov menjawab dengan memajukan pion D4 Kamisov kemudian memajukan pion C5 dan setelah pion makan pion di petak C5 hitam menjawab dengan menteri makan pion langkah selanjutnya dari putih adalah kuda E ke D4 kuda B hitam ke C6 kemudian gajah terang putih P5 hitam respon dengan langkah gajah terang ke D7 rokade pendek oleh Nesmedinov kuda makan pion di E5 Nesmedinov membalas dengan kuda makan kuda gajah makan gajah di B5 dibalas dengan kuda makan gajah Kamisov kemudian melangkahkan menteri makan kuda pada titik ini hitam mengunggul jumlah pion namun terlihat jelas jika pengembangan perwira putih lebih unggul permainan berlanjut dengan langkah benteng F putih ke E1 meluruskan benteng dengan raja hitam kuda hitam ke F6 gajah gelap putih ke G5 pion hitam E6 selanjutnya Rashid Nesmedinov melakukan pengorbanan pion pion C4 jika pion makan pion di petak C4 maka hitam akan kalah seperti ini gajah makan kuda F6 dibalas pion makan gajah kemudian pion putih A4 mengancam menteri hitam jika menteri hitam menyelamatkan diri contohnya ke petak B6 maka skagmat dalam satu langkah karena itulah pada posisi ini hitam tidak makan pion putih C4 namun Kamisov memilih langkah menteri ke A5 gajah makan kuda hitam di F6 dibalas dengan pion makan gajah sekaligus mengancam kuda putih di E5 dan pada posisi ini Rashid Nesmedinov membuat sebuah langkah pengorbanan ia mengorbankan kuda dengan makan pion hitam F7 dan setelah langkah raja hitam makan kuda putih di F7 Nesmedinov melakukan skag dengan langkah menteri ke H5 raja hitam bergeser ke E7 pion makan pion di petak D5 hitam respon dengan majukan pion E5 pion putih F4 menteri hitam makan pion D5 dan setelah pion makan pion di E5 hitam mendorong pion ke F5 jika pada posisi ini hitam melangkahkan pion makan pion di E5 maka benteng makan pion karena itulah pada posisi ini hitam membeli langkah pion F5 Nesmedinov kemudian memajukan pion E6 raja hitam ke F6 namun Nesmedinov langsung memblokade pelarian raja hitam dengan langkah pion H4 gajah gelap hitam melakukan skag di C5 Nesmedinov menjawab dengan menggeser raja ke H1 dan pada titik ini kondisi kesehatan dari raja hitam sudah sangat memburuk karena itu dengan terpaksa ia merelakan menteri makan pion putih E6 dan setelah langkah skag menteri putih ke petak H6 hitam langsung menyerah Mikhail Kamisov terpaksa menyerah karena jika dilanjutkan contohnya raja ke F7 bisa dibalas putih dengan menteri makan menteri dan pastinya pada posisi seperti ini seorang Rashid Nesmedinov akan dengan mudah memenangkan pertandingan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!